Selamat datang di channel Awesome Studio Wahana ekstrim kerap menjadi salah satu pilihan bagi para wisatawan saat berlibur bersama keluarga. Dari banyaknya wahana yang tersedia, rollercoaster menjadi ikon dan wahana favorit bagi mereka yang bernyali tinggi. Banyak rollercoaster ekstrim dengan ketinggian maupun lintasan yang memacu adrenalin. Lebih-lebih, 5 rollercoaster paling berbahaya di dunia berikut ini. Seperti apa sih lintasannya? Simak informasinya setelah pesan-pesan berikut ini. Sebelum kita mulai, support terus Awesome Studio dengan like dan subscribe agar channel ini lebih berkembang lagi. 5. Skyscrim Wahana rollercoaster paling berbahaya yang pertama bisa kamu temukan di Jerman. Disebut sebagai Skyscrim, sensasi menaikinya sesuai dengan namanya alias bisa membuatmu berteriak pada ketinggian. Skyscrim bukanlah rollercoaster tertinggi ataupun terpanjang, tapi kamu akan dibuat tegang saat menaikinya. Bagaimana tidak, wahana ini punya belokan 360 derajat yang ekstrim. Kamu juga bisa merasakan rollercoaster berjalan mundur untuk kemudian meluncur dengan kecepatan tinggi. Tinggi rollercoaster ini bisa mencapai 46 meter. Gimana? Berani untuk mencobanya? 4. King Daga Gak dirakukan lagi kalau wahana rollercoaster King Daga sangat berbahaya. Bagaimana tidak, wahana ini dinobatkan sebagai rollercoaster tertinggi serta tercepat kedua di dunia. Jika kamu penasaran seberapa ekstrimnya wahana ini, kamu bisa mendatangi taman bermain Six Flags Great Adventure di New Jersey, Amerika Serikat. Wahana ini selesai dibangun pada tahun 2005 dan mempunyai ketinggian 139 meter. Kecepatan rollercoaster ini bisa melaju secepat 206 meter hanya dalam waktu 3,5 detik saja. Gak kebayangkan betapa cepatnya laju wahana ini? 3. Graffiti Max Kebayang nggak kalau rollercoaster punya celan buntu? Pasti akan membuat jantung copot seketika ya? Itulah yang dimiliki oleh wahana Graffiti Max yang ada di Taiwan. Lebih tepatnya di taman bermain Lih Pau Land Discovery World. Di sana, kamu bisa menaiki rollercoaster yang sengaja didesain seolah-olah kamu melewati lintasan tanpa rel. Bukan hanya sampai situ, tuk ikan tajam 90 derajat akan membuatmu tambah merinding ketika melewatinya. Buat kalian, para pecinta kengerian, pasti akan dibuat puas dengan Graffiti Max. 2. Formula Rosa Tingkat bahaya wahana berikutnya terletak pada kecepatannya. Nama wahana ini adalah Formula Rosa. Namanya saja sudah seperti nama ajang balapan. Tentu, wahananya juga punya kecepatan yang ekstrim. Lucunya, rollercoaster ini didesain layaknya mobil balap Ferrari dengan khas warna merahnya. Fungsi ganda dari rollercoaster ini memang sengaja dibuat untuk simulator jet darat milik F1 Ferrari. Kecepatan yang bisa ditempuh oleh rollercoaster ini bisa mencapai 240 km per jam. Jika kamu penasaran seberapa cepat wahana ini, kamu bisa datang langsung ke Abu Dhabi Arab. 1. Takabisha Di posisi pertama, ada rollercoaster yang hanya ditujukan bagi kaum pemberani saja. Terletak di Fujiki Highland, Yamanashi, Jepang. Wahana ini diberi nama Takabisha. Artinya, tak bisa dinaiki bagi para penakut. Pasalnya, rollercoaster ini dirobatkan menjadi rollercoaster tercuram di dunia. Resmi dibuka pada tahun 2011, wahana ini mempunyai kemiringan 121 derajat. Lintasannya pun melebihi seribu meter. Karena saking bahayanya, penumpang Takabisha harus mempunyai tinggi di atas 130 cm. Saat sudah duduk di kursinya, kalian akan dibuat tegang selama 112 detik tanpa henti. Wah, apa kabar jantung ya? Nah, itu dia 5 rollercoaster yang paling berbahaya di dunia. Dari daftar tersebut, wahana mana nih yang paling ingin kamu coba? Jangan lupa tinggalin komen di bawah ya. Itu saja video kali ini. Jika kalian suka, like dan share video ini ke teman kalian ya. Dan jangan lupa klik tombol notifikasi agar kalian tidak ketinggalan info menarik lainnya. See you in the next video and stay awesome! Sub indo by broth3rmax